Intro Sekarang nyanyikan kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa Bersorak-sorai karena kasihnya Telah datang melawat kita Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Hai shalom para penyembah Tuhan Salam sukacita, salam damai sejahtera Menyertai anda semua Sesungguh senang kita bisa berjumpa lagi Dalam acara Hati Penyembah Dimana lewat acara ini kita bisa belajar Tentang nilai, prinsip kehidupan Seorang penyembah Dimana disitu kita bisa mengalami Sebuah pengalaman pribadi bersama Dengan Tuhan Nah tema hari ini adalah Membangun penyembahan Dalam kelompok sel Nah ini sangat penting Karena kelompok sel itu menjadi Di dasar daripada kehidupan Pertumbuhan daripada gereja Tuhan Nah untuk itu saya tidak sendiri hari ini Saya bersama dengan Saudara Oge Saudara atau Bapak atau Oge Saudara Oge Saya cukup lama mengenal Saudara Oge Kira-kira tahun 2000-an ya 2000-an ya 2005-an ya 2005-an 2005-an sampai hari ini Dan saya melihat bagaimana Oge ini mengalami pertumbuhan Dan dipakai Tuhan luar biasa Ya puji Tuhan ya Dan hari ini Beliau adalah seorang Salah satu Salah satu pemimpin Dari kelompok-kelompok sel Ya yang membawai cukup banyak Kelompok sel Hari ini ya Puji Tuhan Semua karena andugra Tuhan ya Ya Nah hari ini kita akan membahas Bagaimana kehidupan penyembahan Dalam kelompok sel Ini menjadi sangat penting Karena kelompok sel Salah satunya Pertumbuhannya Tidak bisa dipungkiri Bagaimana Setiap jemaat Bukan hanya bertekun Dalam pengajaran Tapi mereka Alkitab-alkitab Sambil memuji Tuhan Berarti ada unsur Apa itu Suka Memuji dan menyembah Tuhan Ada dampak yang Begitu luar biasa Nah untuk itu Kita baca Alkitab dulu ya Oke ya Kita baca Alkitab Nanti oke yang baca Ya Di Kisah para Rasul Kisah para Rasul Pasal yang kedua Ayat 46 ya Ayat 46 sampai 47 Ya silahkan Silahkan ya Ya silahkan Dengan bertekun Dan dengan sehati Mereka berkumpul Tiap-tiap hari Dalam pait Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing Secara bergilir Dan makan bersama-sama Dengan gembira Dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka Disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan Jumlah mereka Dengan orang yang Diselamatkan Nah Kalau kau yudiliat itu Ada tiga hal disitu Yang pertama mereka Bertekun berkumpul Bertekun berkumpul Lalu yang kedua Makan-makan Betul Memecahkan roti Memecahkan roti Lalu yang ketiga Memuji Tuhan Jadi ini adalah kehidupan Daripada kelompok-kelompok Sel yang ada pada waktu itu Dan disitu mereka dikatakan Terjadi sebuah hal Dimana Kata Alkitab Mereka disukai orang Nanti kita bahas Kenapa mereka kok disukai Oleh orang Dan Apa Setiap hari Tuhan itu Menambahkan Jiwa-jiwa Ini harus kita gali Ini apa rahasianya Nah pertanyaan saya Pertama ini Ini kan lagi Musim pandemi nih Iya Jadi jemaat Belum bisa berkumpul Berkumpul Akhirnya lewat zoom Lewat online Online ya Nah kira-kira Kendala apa yang terjadi Sehingga Itu pun sebenarnya Tidak boleh menghambat Pertumbuhan mereka Betul Ya gimana Gimana online ini Iya gue Selama ini Karena Mulai dari pandemi Tahun lalu ya Jadi Kita tidak bisa Secara Bersekutu secara On-site On-site ya Gak bisa ketemu ya Jadi tidak ada Connect group atau kelompok Sel secara on-site Kita akhirnya semua Ya puji Tuhan Dengan ada teknologi Kita menggunakan zoom Semuanya kayak 15 20 orang mungkin Berkumpul Kita menggunakan zoom Dan Semuanya juga Mulai dari Praise and worship Puji-pujian Itu pun Dipimpin semuanya juga Lewat Di rumah masing-masing Via zoom Begitu kan ya Nah itu yang terjadi Dan memang Banyak kendala juga Pastinya yang kita Hadapi ya Di awal-awal itu Kita masih belum tahu Juga kualitasnya Gimana caranya Memperbaiki kualitas Dan sebagainya Untuk Supaya musik suaranya Juga bisa didengar dengan baik Kita pastinya Di awal-awal kita juga berkumpul Dengan masalah teknis Kayak gitu ya Nah tapi Jujur apakah Untuk kalau Juga boleh tanya nih Sama gue Yudi juga ya Kan gak semua orang ini Bisa main musik juga ya Jadi ada yang cuman bisa Memuji Menyembah Lewat nyanyiannya Suaranya Tapi mereka gak bisa Main musik Tapi ada yang juga Yang pinter main musik Apakah Kira-kira itu Akan juga Menghambatku Orang-orang yang Gak bisa musik Apalagi kan sekarang Awal-awal waktu itu Zoom Ya harus sendiri Kalau mau memuji Menyembah Tuhan Memimpin gitu ya Dalam Harus sendirian gitu Nah Kalau gak bisa musik Apakah itu menghambat Kira-kira gitu Mungkin aku punya pengalaman Gini sebenarnya Sebenarnya kalau kita lihat Dari Esensi daripada Pujian penyembahan itu sendiri Sebenarnya itu bicara Soal kita dengan Tuhan Nah nanti kita jelaskan Korporat itu Fungsinya apa Tapi Basically adalah kita dengan Tuhan Sebenarnya Pujian penyembahan kita dengan Tuhan itu Sebenarnya ya Ini harus Garis bawah ini Tidak boleh dipengaruh Dengan fasilitas Oke Iya kan Masih ingat ketika Paulus dan Silas Ketika di penjara Di penjara Mereka di tengah-tengah malam itu Mereka menyanyi dan berdoa Itu tidak ada alat musik Ya Dan jujur aja Kata Alkitab Mereka itu kan Apa ya Di derah Di derah itu artinya begini Di derah itu artinya ini Dipukul Sampai Meninggalkan bekas Kalau kita dipukul Bum Mengenalui tipi-tipi kita biasa Itu bukan di derah Itu dipukul biasa Tapi di derah itu dipukul Sampai biru Atau gigi tanggal Itu di derah Jadi bisa bayangkan Waktu itu Luka gitu ya Iya Paulus dan Silas itu berkali-kali di derah Tentunya sakit sana sini Mungkin kita gak ngerti juga Mungkin giginya tanggal satu atau dua Itu susah loh orang nyanyi Betul ya Kalau giginya tinggal tanggal satu atau dua Apalagi yang di tengah ya Ngomong S itu susah loh Maksudnya begitu loh Ngowos gitu kan Keluar ya kok Fungsi gigi salah satunya adalah Menang supaya S nya jelas Nah kalau nyanyi kak emang dulu begitu Orang pasti denger ya gak enak Betul Tapi Tuhan itu sekali lagi Ini yang luar biasa Tuhan itu tertarik dengan hatimu Makanya tadi saya bilang Apakah Apakah kita ini bisa menyembah dengan baik Harusnya bisa Karena Tuhan itu tertarik dengan sikap hati kita Makanya sebenarnya Waktu bujian penyaman dalam posisi online sekalipun Itu tidak boleh menjadi penghalang Karena apa Tuhan tertarik dengan sikap hati kita Justru ini yang betul Apa ditanamkan Lewat Apa Sel grup-sel grup ini Ditanamkan tentang Hati penyembah Nah lewat acara ini kita sedang mengajar mereka Betul Supaya mereka ini memiliki hati penyembah Kita sama-sama belajar Belajar Penyembahan yang tidak dipengaruhi oleh fasilitas apa Puji Tuhan kalau kita bisa Punya musik bagus Puji Tuhan kalau kita bisa Menciptakan apa alat-alat musik yang bagus Bisa mengiringi Puji Tuhan Tapi kalau tidak ada sekalipun Tidak menghalangi Betul Tidak menghalangi Gitu Memang Dari satu dengan yang lain ya Kayak tadi penyembahan itu Itu benar-benar memang Akan Efeknya itu gimana sih Kalau Kalau kita itu pujian penyembahan di Secara korporat Secara korporat bersama-sama ya Secara bersama-sama di kelompok sel Nah apa kira-kira yang benar-benar Akan bisa menjadi efek Atau pengaruh untuk setiap Anak-anak di kelompok sel tersebut Oh iya Jadi ini makanya penting Penyembahan secara korporat Itu penting Ya Memang penyembahan tadi saya bilang Itu adalah pribadi kita Tetapi secara korporat juga Tidak boleh diremehkan Kenapa? Karena waktu kita menyembah Secara korporat Maka yang terjadi itu adalah Saling mempengaruhi Saling mempengaruhi satu sama lain Betul Kita ini adalah orang-orang Yang membutuhkan orang lain Nah salah satu fungsi penyembahan secara korporat Adalah kita ini saling mempengaruhi Mempengaruhi Jadi kalau saya duduk bersama dengan Oke Ya sekalipun lewat Zoom loh ya Lewat online tadi Bisa saja Saya duduk dan saya main gitar Saya nyanyi Saya menyembah Tuhan Kita ini sedang bersama-sama menyembah Tuhan Memang kita ini sedang membangun Sebuah taktah buat Tuhan Kepada Tuhan Kita ini dalam sebuah kesatuan Tetapi di dalam secara pribadi Kita ini saling mempengaruhi Pastinya Dimana pertama Saya tidak akan pernah merasa sendiri Jika mungkin Saya ini mengalami persoalan Saya punya saudara yang namanya Oke Ya yang nanti mungkin bisa mendoakan saya Atau mungkin saya lagi mengalami kekeringan nih Saya ini kayak butuh kayak dikontrol gitu loh Ya Tahu saya ini butuh orang lain yang berapi-api Apinya itu akan Benar transfer 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 Iya dan saling mempengaruhi Ini pasti juga kembali persoalan Lihat-lihat saya lihat Oko nyanyinya Wah sampai luar biasa Saya ini mungkin dalam keadaan Ya mungkin karena situasi keadaan Saya ini letih lesu Ya berbanderat gitu Lalu saya butuh orang lain datang Saya sama Oko dan saya lihat Oko ini Berapi-api Nyanyinya dengan sungguh-sungguh mau tidak mau Saya ini mau tidak mau bisa ikut Ya Sehingga saya hidup saya pun bisa Apa ya kayak dikontrol gitu Ditolong untuk saya ini bisa mengalami Memang ingat ya tetap penyembahan adalah pribadi Tapi dalam satu saat dalam satu situasi Mungkin kita ini butuh orang lain Untuk saling menguatkan kita Untuk saling menolong kita Makanya itu yang terjadi di zaman itu Mereka sambil memuji Bukan sekedar memuji Menyanyi lagu biasa Mereka itu sedang apa ya Saling mempengaruhi Satu dengan yang lainnya Sehingga apinya itu Spiritnya sama Benar Sama-sama terbakar semua Berapi-api Benar berapi-api Bukankah itu yang terjadi di Cikit kan Iya betul Betul enggak Betul Jadi orang-orang yang loyul Letih lesu tiba-tiba ikut bersemangat Betul 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 seperti itu Itu yang terjadi sih di Cikit Ya makanya itu Penting untuk korporat Terus menyembah Tuhan Iya Nah dampak yang kedua pasti Dampak kedua Dampak kedua Waktu kita menyebabkan korporat adalah ini loh Sebuah perubahan hidup Perubahan hidup Perubahan hidup Sikap hati Sikap hati Karakter kita mengalami perubahan Betul enggak Nah kelihatan sekali kan Mungkin di CGA Kalau mau-kalau mau Oh ke ini Pernah kedatangan orang-orang yang Wah ini orang rasanya Enggak mungkin berubah Tiba-tiba Banyak Banyak Nah boleh bisa diceritakan Banyak Contohnya Jadi Jadi kalau Anak-anak yang datang Yang awalnya itu Apa ya Ini ada satu juga anak Yang memang di awal dia itu Ya pengguna Obat-obat terlarang Oh oke Dia pernah gitu ya Tapi dia disana Dia akhirnya datang ke CGA Dan disitu benar-benar Di saat ujian Sebentar CGA itu supaya Oh iya CGA adalah Connect Group Connect Group Atau Kelompok Cell Atau Kelompok Cell Jadi di Kelompok Cell ini Dia hadir Dan Pertama memang dia Dari dulu awalnya Dia diajak sama Adiknya Tapi Dia enggak pernah datang Enggak mau datang Tapi akhirnya Suatu hari Saya percaya juga Doa dari orang tuanya Dari keluarganya Akhirnya diajak sama Salah satu partner Bisnisnya Dia datang ke CGA Yang beda sama Kelompok Cell yang beda Sama adiknya Disitu dia mulai Dari pujian penyembahan Dia benar-benar Dilawat Tuhan Disana Jadi dalam Connecting Dalam Kelompok Cell pun Itu semua itu pun juga Tidak menghalangi Untuk Tuhan itu Menjama setiap Dalam pujian penyembahan Mulai dari sana pun Dia dijamah Dan Hatinya dibukakan Dan hari ini Dia udah Komitmen Dia bahkan datang Ke ibadah on-site Sudah Dan rindu Untuk Melayani bersama-sama Dan buahnya mulai kelihatan ya Buahnya mulai kelihatan Seperti itu sih Wah ini dampak yang luar biasa Betul Perubahan hidup Benar-benar terjadi Benar-benar terjadi ya Betul-betul Perubahan hidup Pasti Tuhan akan lakukan Ya Yang lalu saya sudah bilang Bahwa waktu kita ini Menyembah Suka tinggal dalam adirat Tuhan Tiba-tiba Ini yang terjadi Tiba-tiba Kita tuh kayak gak suka Jatuh dalam dosa itu Gak tau tiba-tiba Kita diberi kekuatan Untuk benci dosa Tiba-tiba Kalau kita digoda Itu kayak Dulu mungkin kita Wah sudah jatuh aja gitu kan Tapi tiba-tiba Kayak ada sesuatu pintu Yang menghalangi kita Kita tuh kayak Merasa bahwa Aduh Masa si aku ini sekarang Sudah hidup dengan Roh kudus Masa roh kudus Aku ajak untuk mencuri Masa roh kudus Aku ajak untuk nonton Film-film yang Pornografi Dan lain sebagainya Tiba-tiba kayak begitu Dan kita ini kayak Kayak Apa ya Kayak dihalangi Untuk kita masuk Lebih jauh lagi Nah ini adalah Hal yang membuat kita ini Mengalami sebuah perubahan Nah Masih ada efek yang lain Ada Ada yang ketika Ada yang ketika Kata-kata apa Tadi Tuhan apa Tuhan menambahkan Jumlah mereka Tuhan menambahkan jumlah Lewat siapa Lewat kita Memang Tuhan yang memberikan Tuhan Tapi kita ini yang menuai Ya Ini pasti ada banyak cerita ini Ini kan konek grup Kelompok selnya bertumbuh Bertumbuh Banyak kira Ini kira-kira Apa yang ada di hati Teman-teman di kelompok sel ini Kerinduan apa yang besar Salah satunya Saya juga ingin cerita tentang Kita dipercaya Pada saat pandemi kemarin Kita itu dipercaya Untuk bisa menjangkau juga Anak-anak Tuhan Yang bahkan sampai di luar negeri Salah satunya Misalnya di Eropa Ya saya dengar itu luar biasa ya Ya jadi ada satu anak Yang di Jerman Dia itu Orang Menadu Ambon Begitu Jadi suaranya memang enak Tapi gak bisa main musik Tapi DJG pun Dikonek di kelompok sel Pada saat kita Kelompok sel begitu Beberapa negara Di Eropa Dia mimpin Tanpa Alat musik Tanpa alat musik Tapi tidak menghalangi Untuk hadirat Tuhan itu Benar-benar melawan Benar-benar melawan Tidak menghalangi sama sekali Betul Dan benar Jumlah jiwa itu Orang-orang yang percaya itu Ditambah-tambahkan Tuhan yang menambahkan pastinya Bukan kita Kita ya pasti melakukan bagiannya Kita melayani Kita suka cita Kita mengerjakannya Tapi kita menuai Betul Jadi kita melakukannya Bahkan Selain itu juga ada yang Di Hongkong bersama Pastor Morrow Jadi tim kami juga Dia punya kerinduan Untuk Untuk Jiwa-jiwa Di Hongkong Begitu Waktu pandemi Kemarin belum ada juga Kita kenali Komoro Melayani Dan barusan ini Dua minggu yang lalu Dia sudah diangkat Menjadi CK leader juga Di salah satu CK Family di Hongkong Cukup cepat tuh ya Wah luar biasa ya Puji Tuhan Kayak kegerakan Tuhan Ini benar-benar cepat Dan Memang sangat benar Kita rindukan Untuk setiap Apalagi di tahun Pujian dan penyembahan ini Di tahun pujian dan penyediaan Tuhan Kita benar-benar rindu Untuk setiap Anak-anak di kelompok sel Itu dipenuhi dengan hati Yang Pujian dan penuh Pujian dan penyembahan Kepada Tuhan Kayak Pak Filip juga Cerita sering Sharingkan Untuk kita tidak Bersungut-sungut Tapi dalam segala keadaan Walaupun sulit Tapi selalu bisa Memuji menyembah Tuhan Dan Benar CK Jumlah dari Setiap jiwa-jiwa Di kelompok sel kami Itu ditambah-tambahkan Sama Tuhan Puji Tuhan Itu dampak yang Paling kelihatan Wah Jadi saya Semakin yakin Bahwa Tuhan itu Tidak pernah bisa dibatasi Justru lewat 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 pandemi ini Orang bilang Wah Mungkin susah menginjil Siapa bilang Betul Siapa bilang Justru pintu penginjilan Itu begitu terbuka Kita saksinya kan Ya kita bisa Saya juga ngikutin Bagaimana Tuhan itu Kayak bukakan jalan Sampai kita ini Ke luar negeri Belum-belum yang Di Indonesia pun juga Saya melihat bahwa Banyak sekali pintu penginjilan Dibuka Ya dan Dan banyak orang yang Yang percaya kepada Tuhan Dan mereka dimenangkan Wow Dan yang mengerjakan Ya itu adalah Jemaat-jemaat Yang notabene Ini adalah seorang yang suka Memuji penyembah Tuhan Dimana hati mereka ini Apa ya Terbakar oleh Oleh semangat Arti roh kudus Sampai akhirnya mereka Terus memberitakan Injil Dan ini kita ini Dibawa sebuah Dibawa pada sebuah Apa ya Di sebuah Kesempatan sebenarnya Karena itu saya mau bilang Kepada jemaat penyembah Tuhan Ayo mari kita sama-sama Menjadi orang-orang yang Pertama-pertama Mau dikembalakan Ya Kelompok sel Di gereja kami Ada namanya CIG CIG adalah Connect Group ini Tempat dimana kita Dikembalakan Kita diajar disitu Lalu disitu kita ini Menemukan potensi Siapa bilang Siapa kira Dulu Oka juga Ya Saya lihat ya oke lah Jemaat setia Dan sebagainya Gak kira loh Gak mengira Tiba-tiba dia Bisa jadi seorang pemimpin Ya dan hari ini Kita bisa melihat Pekerjaan Tuhan Betul gak Siapa kita Termasuk saya juga Ya culu Gak ngerti apa-apa Kelihatan awal-awal Tapi ternyata Eh ternyata Tuhan tuh punya rencana Untuk memakai Betul gak Dan setiap kita ini Punya rencana Tuhan Di hidup kita Karena itu saudara Ayo masuk Di dalam Tempat penggembalaan ini Nah disitulah Kita mulai diajar Yang namanya Worship Menyembah Secara korporat Karena kita ini Ngomongnya soal penyembahan Maka kita ngomong Soal dampak Daripada Worship Secara korporat Penyembahan secara korporat Yang pertama Apa Saling mempengaruhi Tadi Satu dengan yang lainnya Lalu yang kedua Apa Perubahan Bertumbuh Iya bertumbuh Dan mengalami perubahan hidup Orang dari Lihat Orang ini gak mungkin berubah Siapa bilang Tuhan bisa mengubahnya Amin Lalu yang ketiga Apa Kita memberitakan injil Kita punya kesempatan Punya hati Untuk memberitakan injil Saya percaya Kalau Kalau ini yang terjadi Wah hidupan jemaat Kita akan terus mengalami Pertumbuhan Amin Karena itu jangan malas Jangan sampai kita ini Terjebak ngurusin Diri kita sendiri Ya ngurusin persoalan Sampai kita ini Sudahlah Percaya Tuhan Pasti tolong kita Udah Alkitab mengajar kita Untuk apa Mencari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Karena itu penting Buat kita Ayo Kita bersama-sama Jadi penyembah-penyembahnya Tuhan Ya Jangan dibatasi oleh situasi Oh sekalipun kita Online Kayaknya kok gak enak Sudara jangan Lihat fasilitas Tuhan tuh lihat hatimu Hati kita Waktu kita datang Waktu nyanyi Ya kita ikut nyanyi Saya percaya Dimanapun Anda berada Tuhan itu sanggup Menjama kita Amin Wah seneng aku bisa Ngobrol-ngobrol begini ya Seneng banget Yang ini waktunya Singkat banget ya Gak tahu Tiba-tiba selesai Tapi Cepat Tapi di akhir dari Pembicaraan kita Saya mau ajak Oke Ya kita nyanyi sama-sama Yuk Kita nyanyi Kita nyembah Tuhan Ya bersama-sama Dengan para penyembah Tuhan Mari kita datang Yuk kita sama-sama Menyembah Tuhan Haleluya Mari katakan lagu ini Katakan Saat ku menyembahmu Amin Rohmu bekerja Saat ku memujimu Kau bertatang di atas pujian Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku gembamu Ku 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 pujimu Ku rasakan kehadiranku Tuhan Sekali lagi Mari katakan Saat ku menyembahmu Rohmu bekerja Saat ku memujimu Kau bertasan di atas pujian Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembang Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembang Ku pujimu Ku rasakan kehadiran Tuhan Ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembang Ku pujimu Ku rasakan Kehadiranmu Tuhan Saat ku sembang Saat ku sembang Ku pujimu Ku pujimu Ku rasakan Oh Haleluya Ku pujimu Engkau yang bertakta Di atas pujian Umatmu Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kekuatan yang baru Ku limpahkan Bagi kami Oh Kami bersyukur Haleluya Kiralah matakan daramu Haleluya Oh Haleluya Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Haleluya Thank you Lord Saat ku sembang Ku pujimu Ku rasakan Kehadiran Tuhan Katakan saat ku sembang Saat ku sembang Ku pujimu Ku pujimu Ku rasakan Kehadiran Tuhan Sekali lagi Boleh gak katakan ini kan hatimu Saat ku sembang Yes Lord Ku pujimu Ku rasakan Ku rasakan Kehadiran Tuhan Alkitab jelas berkata Tuhan itu bertakta di atas pujian umatnya Waktu anda memuji Menyembah Tuhan Dengan segenap hati Maka seluruh eksistensi Tuhan Kehadiran Tuhan Ada disitu Yang namanya kekuatan yang baru Pengharapan yang baru Iman yang baru Tuhan berikan disitu Makanya saudara jadilah penyembah-penyembah Tuhan Orang-orang yang dengan sengaja Datang di hadiran Tuhan Apalagi hari ini kita membahas tentang Penyembahan yang korporat Dimana kita bisa saling mempengaruhi Satu dengan yang lain Bentunya pengaruh yang baik Sehingga kita tetap Kedapatan menjadi orang Yang berapi-api dengan Tuhan Lalu terjadi sebuah perubahan Dari kehidupan kita Lalu satu ini Kita diberi kesempatan Dari kerinduan ini Kita bisa mengenal Kerinduan Tuhan juga Apa itu? Memberitakan injil Bagi orang lain Oh kita ini semua Berada di dalam sebuah kesempatan Dan saya percaya Biar hari ini lewat Pembicaraan ini Di saat Hati penyembah Acara hati penyembah ini Mari kita sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan Pakai kami ya Tuhan Pakai aku ya Tuhan Untuk aku terus bertumbuh dalam Tuhan Amen Kali itu mari kita angkat tangan kita Mari kita serahkan hidup kita Sekali lagi kepada Tuhan Tuhan kau lihat Tangan-tangan yang terangkat Kami mau menyerahkan hidup kami Biar kami hidup sebagai penyembahmu Dimana kehidupan kami Akan dipakai oleh Tuhan Untuk memenangkan orang lain Supaya Yesus dimuliakan Yesus ditinggikan Melalui kehidupan kami Berkati semua para penyembah Yang ada yang menyaksikan acara ini Tuhan berkati kami semua Dengan berkat pertumbuhan rohani Ke arah Kristus Supaya nama Tuhan ditinggikan Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Haleluya Amen Amen Thank you ya Ogo Thank you itu waktunya Wow Saudara saya percaya Anda Diberkati oleh Tuhan Amen Karena itu para penyembah Tuhan Jangan lewatkan untuk acara Hati penyembah ini Setiap hari Senin Pukul 6 sore Waktu Indonesia Bagian Barat Di youtube gms.church Ya ajaklah keluarga Teman-teman Untuk menyaksikan acara ini Sehingga saya percaya Hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan Amen Amen Dan jangan lupa Saudara yang belum subscribe Like, share Dan tekan tombol Ya lonceng Agar Anda tidak melewati Ya terlewatkan Berkat Tuhan oleh acara ini Cepat lakukan Saya percaya Tuhan pasti Juga akan membawa Anda Bertumbuh Lewat acara ini Amen Dan juga Anda bisa Merequest Satu lagu Ya Anda bisa tulis Di kolom komentar Nanti lagu yang kami pilih Akan kami nyanyikan minggu depan Dan hari ini Kita akan menyanyikan Satu lagu yang telah Direquest oleh Saudara Deborah Sopamena Ya teman kita Yang berjudul lagunya Lebih dari pemenang Sebentar kita akan Nyanyikan lagu ini Nah untuk itu Sampai jumpa Hari selain depan Ya pukul 6 sore Waktu Indonesia Mereka Barat Dalam acara Hati Penyembah Kerinduan Tuhan Panggilan kita Bye bye Tuhan berkati Tuhan berkati Bye Lebih dari pemenang Dalam segala Dalam segala perkara Iblislah dikalahkan Oleh kuasa daranya Bila Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Kibarkanlah panjinya Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Kita lebih Lebih dari pemenang Kita lebih Lebih dari pemenang